kamu jangan lakal kamu jangan lakal sama papa ya papa tuh gak tahan tau kalau disakitin terus sama kamu aku kan manggil mama tapi mama kan disana katanya mama ada disini gitu udah ini gak yuk ke temen oh ini kan hape aku sendiri kok pake hape kamu pun aku di video aku diem-diem bye ada kabar baik kabar baiknya mama montap di segera jaman mak bikin konten lagi mak lebih seru mak kita bikin rusuh lagi di facebook oh dukungan aku si gue bayar royalti kayak kalau nyong buka man diem-diem oh bang buru cahaya oh kamar mandi dia aduh ada notification bikin notifikasinya mama montap bisa menghasilkan uang lagi katanya alhamdulillah doanya terkakun kayak gitu alhamdulillah alhamdulillah dan carakanlah segala usaha di dalam mesin ataupun youtubenya youtubenya ebi ebi terus adres instagram tiktok duit nomor 2 yang penting rusuh dulu di media sosial hahahaha kalau konten itu memang ya bagus-bagusnya itu ya kontroversial gitu loh mah jangan yang apa namanya lurus-lurus aja yang kontroversial walaupun kadang-kadang dibilang sezat katanya kayak saya bikin konten motor kan tak ada yang beres bahwa konten yang apaan sih yang mau dibuka baju tidak ada tidak ada konten tertayangkan gara-gara penghasilannya terjedak maka kontennya pun dihentikan dulu gitu loh terus nah sekarang bodo pemberitahuan mungkin juga lama-lama tuh dari tadi megangnya mulu hahaha udah-udah jangan rusuh dulu maksudnya kan masa hukumannya selesai gitu kali loh mak itu yang dimaksud iya celana papa bolong lah karena udah beli buat daster kamu gajian kemarin kasih kamu semua kasih mama kasih orang tua kasih nenek kamu kakek kamu aduh aduh itu gak fair gak fair ini udah laporan selesai iya mak sama saya tadi kan bilang soal kejadian tadi pagi ya kamu unik tadi pagi kalau kamu ingat saya suruh kamu nyalakan kamera tangan saya kan begini dua tangan gitu loh sesuatu banget yakin jadi ini anggaplah ya kejadian tadi pagi ini saya bahas ini aduh jadi tas kamu kan masih tidur ceritanya ya terus saya bilang sama mama masih kode kamera kamera gitu kan iya kamu masih tidur pagi pagi apa yang terjadi sungguh luar biasa mama iya sebentar gitu kan nah kira sebentar begitu dia ngambil tripod dong jadi toh tidak tas yudah yuk kata kayak dia kayak gitu tas nah saya bingung kamera kamera ya ayo cepetan dia begitu eh enggak tahu Pak Binang kan begini nih video-video begitu ya nah terus oh begini kodenya jadi kan nyambungnya begini nih kayak gini dua tangan begini nih ya kayak gini satu tangan begini nah satunya kan begini gitu jadi maksudnya hp-hp kamera-kamera begitu iya kamera maksudnya rekam-rekam gitu nah begini-begini tas begini-begini siapa yang gak ini oh ya kan kamera rekam-rekam saya kan ngomong begitu tas nah setelah dia mau dalam hari kesana ya ayo cepetan gitu kan mumpung anaknya tidur begitu ya gak tahu pikiran mama kemana ya terus udah gitu kan oh itu lagi mau mandi soalnya udah cepetan oke begini ada yang lebih aneh lagi tas saya suruh rekam dia terus jaketin terus dia merosotin celana dia sendiri terus aku bilang kamu kenapa kamu suruh videoku gitu gitu saya suruh video rekam-rekam gitu jadi gage masuk dan dia gak kepake celana dia terus pergi aduh gitu dan aku gage aku jadi bingung tau saya suruh video video gitu kan pagi-pagi gitu mau mandi kok terus nah itu terus malah buka celana ini orang bagaimana sih video video nih mumpung tasnya masih tidur gitu begitu tas baru dia video dan gitu terus dia ngomong sampai cengeng-nya saya sendiri itu di belakang ya video lama banget lagi agak jadi-jadi gitu kayaknya hp-nya sudah dicopot ya mah dari tripod ya iya pagi-pagi kamu nyopot emang gak luang di ini itu kan lama tas papu handukuin ah memang ini terus dinyalain flashnya lagi jangan nyala jangan nyala pake flash gitu malah dia meluk saya tas bagaimana ceritanya ngareng gelap si tas malah jangan pake flash gitu gak tas kelebihan itu enggak gak meluk papanya kok udah kita picitin kok kalau kayak gitu kagak ngaku aja enggak emang ngerasa meluk kamu kamu bilang meluk iya iya memang kamu picitin saya habis itu karena pegel pinggang aku bener gara-gara kemarin keliling naik motor gitu kali gitu tas pokoknya tadi pagi itu lucu banget pokoknya dibikin aku tuh ngeselin banget nih mama kagak ada paham-pahamnya malah pikirnya cuma itu aja tas pikirannya itu aja aku kamu gak tau karena kamu masih kecil gitu pasti kalau papa bilang begini pasti harusnya kamera-kamera gitu ya tas gitu nyamuk nyamuk masa iya istri megang kamera kemana ayo cepetan mubu masih pagi anaknya belum bangun apa ini lagi orang bing keselasnya rekam video 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 jadi kan pikirannya begini video-video gitu aduh jangan tau tuh mama tuh bikin kesel aja untung kamu tuh masih kecil tas kamu nanti kalau sudah besar mengertilah gitu iya pura-pura gak tau bener tapi kamu tetap harus cek diri sebagai wanita ya terus besok sekolah boleh tadi kan kamu masih ngutang injek-injek papa ya setengah jam iya kan tadi memang belum selesai papa stop kamu belum bilang papa yang stop siapa yang main hape siapa yang main hape siapa yang main hape Terima kasih.